Intro Selebriti biasanya identik dengan sisi glamour dan kaya raya, tetapi karena beberapa hal, banyak di antara mereka akhirnya jatuh miskin serta hidup terluntah-luntah. Kehidupan sebagai artis memang sulit ditebak, pendapatan akan selalu berbanding lurus dengan popularitas serta gaya hidup yang dianut. Rumah gedung, mobil mewah dan perhiasan hingga baju dan tas brandit seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari seorang artis. Namun ternyata, kehidupan yang bergelimang harta itu tak selamanya bisa dinikmati sepanjang hidup mereka, seperti yang dirasakan beberapa selebriti ini. Dihimbun dari berbagai sumber, berikut deretan pelawak senior Indonesia yang dulunya menemukan kejayaan dan kaya raya serta banyak dipuja. Tapi kini mereka jatuh miskin dan memilih hidup sederhana. Kadir Bagi kamu penggemar grup lawak Srimulat, tentu sudah tidak asing dengan nama Kadir. Puluhan judul film legendaris bergenre komedi telah mereka perankan, seperti Cintaku di Rumah Susun. Bayaran Kadir pun digunakan untuk membeli aset-aset seperti rumah dan tanah. Seharusnya di masa tuanya Kadir sudah santai menikmati hasil jerih payahnya masa muda dulu. Namun nyatanya tidak, malahan aset-aset miliknya ini dijual karena diketahui Kadir mengidap penyakit mematikan. Pelawak senior kelahiran 3 September 1951 itu merupakan salah satu anggota favorit dan yang paling ditunggu-tunggu aksinya ketika grup Srimulat tampil. Pria yang khas dengan logat maduranya ini selalu berhasil membuat tertawa terbahak-bahak berkat kecerdikannya menyajikan setiap komedi yang segar. Komedian Kadir sudah lama tak muncul di layar kaca. Belum lama ini, Kadir bercerita tentang kariernya yang yang tenggelam hingga hidupnya terpuruk. Sejak saat itu, Kadir mulai kehilangan harta bendanya. Ia menjual rumah untuk menghidupi keluarganya. Kisah memilukan ini ia sampaikan ketika mengisi acara di podcast Deddy Corbusier beberapa waktu yang lalu. Kadir pun membeberkan kondisi dirinya yang melarat karena sudah tak eksis lagi di dunia hiburan tanah air. Setelah mulai pulih kesehatannya, Kadir pun mencoba cari cara untuk bertahan hidup. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencoba berbisnis makanan dengan istrinya. Dari hasil bisnis tersebut, Kadir bisa menutupi biaya kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kendati demikian, Kadir menyebut penghasilannya tidak seperti dulu lagi. Ki Will Komedian Will dan Delta alias Ki Will diterpah isu tidak sedap jatuh miskin akibat sepijok. Berbanding terbalik dengan kehidupan glamornya di masa lalu, Ki Will kini harus bersyukur bisa makan. Roda kehidupan anak manusia kadang dibawah kadang di atas. Seperti itulah nasib pelawak sekaligus pemain sinetron Ki Will. Ki Will kini menyesali keputusannya ugal-ugalan ceraikan ketiga istrinya langsung sekaligus. Bayangkan, Ki Will dulu tajir dan tukang kawin tapi sekarang melarat sampai anak-anaknya makan kerupuk sehari-harinya sungguh menyedihkan. Memang siapa yang tahu nasib sial komedian ini? Ki Will kini meratapi nasibnya hidup sendirian yang memperhatikan. Ki Will dulu tinggal di rumah mewah kini Ki Will dikabarkan tak pernah menetap di satu tempat dan berpindah-pindah. Kini seluruh kekayaan Ki Will jatuh ke tangan mantan istri pertamanya Rohima Ali. Padahal selama hidup berpoligami, Ki Will tinggal di hunian mewah. Komedian senior Unang Bagito yang sempat menghilang di dunia hiburan akhirnya buka suara soal cerita hidupnya yang penuh dengan masalah finansial. Salah satu masalah itu muncul usai dirinya menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Peristiwa itu berawal ketika Unang menghadiri undangan pernikahan Ruth Sahanaya ke Bandung. Dalam lawatannya ke kota Kembang, Unang yang sedang naik daun menyambangi mol dan disanalah dia bertemu perempuan yang akhirnya menjadi istri keduanya. Unang mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan bibit, bobot, bebet dari perempuan yang akhirnya menjadi istri keduanya. Pria bernama asli Suhardi Prabowo Sariunang Kardiman Suhardi Wibowo juga mengaku tidak menelusuri keluarga perempuan tersebut. Walau ada kekecewaan dari istri pertama, Unang mengatakan bahwa tidak ada kisru yang muncul. Namun hal itulah yang justru mengantarkan Unang masalah finansial yang sangat parah di kemudian hari. Akibat praktik poligami tanpa ilmu yang disebut Unang, rumah tangga komedian ini dengan istri keduanya mengalami banyak guncangan hingga berakhir cerai. Unang juga bilang bahwa harta yang dimilikinya habis. Namun untungnya, aset-aset Unang yang dibeli sebelum menikahi istri keduanya sudah diberikan ke anak-anaknya. Istri kedua Unang pun akhirnya meminta pisah di saat Unang berada dalam kondisi terpuruk dari segi keuangan. Karena inilah yang memaksa Unang mengontrak gudang untuk hunian dengan dua anaknya. Diding Boneng Salah satu karakter menarik perhatian dalam film Warkop DKI adalah seorang hansip yang diperankan oleh Diding Boneng. Diding Boneng sebenarnya memiliki nama asli Ali Zainal Abidin Zeta. Selain hansip, Diding Boneng juga biasa berperan sebagai orang gila dalam beberapa film Warkop DKI. Dulu punya karier yang menterang di dunia hiburan tanah air, sekarang kondisi Diding Boneng diketahui sudah berubah. Bahkan aktor senior kelahiran 3 Maret 1949 itu kabarnya tinggal di sebuah kontrakan sempit. Kondisi terkini Diding Boneng terungkap lewat unggahan video di kanal YouTube Pedi Lubis beberapa waktu lalu. Ia terlihat menempati kontrakan kecil yang didominasi warna biru. Kontrakan yang ditempati Diding Boneng terlihat cukup sederhana. Tak banyak barang mewah yang ada di rumah tersebut. Boneng hanya melengkapi tempat tinggalnya dengan barang seperlunya saja. Menirik tayangan YouTube tersebut, ruang di rumah Boneng tidak terlalu luas. Nampak ruang tersebut hanya muat untuk meletakkan satu sepeda motor. Boneng diketahui sempat diundang untuk mengisi beberapa acara TV. Salah satunya adalah acara lapor Pak yang tayang di Trans 7 belum lama ini. Boneng pun sempat diinterogasi oleh para pemain lapor Pak tentang berbagai hal, termasuk asal-usul namanya. Ternyata nama Boneng berasal dari peran Zainal Abidin di serial Rumah Masa Depan. Proyek baru lainnya yang juga melibatkan Diding Boneng adalah film KKN di Desa Penari. Boneng memerankan tokoh Mbah Buyut dalam film yang ditonton lebih dari 9 juta orang tersebut. Mandra Nama pelawak Mandra Yusuf Sulaiman memang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia Tempo dulu. Ia dikenal sebagai Mandra Sidul Anak Sekolahan karena telah memintangi sinetron tersebut dari 1994 hingga 2003. Kala itu Mandra sangat populer dengan beradu akting bersama Rano Karno sebagai duo. Mandra merupakan pelawak kelahiran 2 Mei 1965 yang mengawali karirnya sebagai Lenong Betawi. Mandra sukses dan kaya raya hingga punya rumah produksi sendiri. Namun, seperti apa roda kehidupan berputar memang tak ada yang tahu. Akibat utang kini Mandra harus menghadapi kenyataan kembali ke kampung. Pelawak tersebut berakhir menepi ke tempatnya tinggal dulu hingga beralih pekerjaan demi menyambung hidup. Saat ini, Mandra pensiun dari dunia hiburan. Kehidupannya memang berubah 180 derajat, tak lagi sepopuler dulu dirinya bahkan harus menepi ke pinggiran kota. Sebelum berakhir kembali ke kampung, dulu karir Mandra sangat moncar. Ia sempat berjaya hingga punya perusahaan production house sendiri. Namun, hidupnya berubah 180 derajat usai Mandra terlilit utang yang bikin masuk bui hingga membuatnya jatuh miskin. Ia bahkan sempat kehilangan pekerjaan. Karena itu, Mandra memilih menyepi kesuka bumi dan memilih pekerjaan pelihara ayam dan binatang ternak lainnya. Namun, kediaman sang komedian itu pernah disita KPK lantaran terjerat kasus korupsi. Lama tak terlihat di layar kaca, Mandra banting setir, pilih buka usaha kuliner bersama keluarga.